Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara kue khas Bengkulu laris dibeli untuk buat tangan para wisatawan luar daerah dan juga luar provinsi Bengkulu. Para wisatawan berburu kue khas Bengkulu seperti lempuk durian, baitan, dodol, serta makanan khas lainnya. Sudah menjadi ciri khas jika berkunjung dan berlibur ke salah satu daerah. Toko oleh-oleh jadi tujuan untuk sekedar buah tangan setelah kembali dari masa liburan. Terutama saat libur lebaran dan memasuki arus balik mudi ini. Toko yang menyediakan berbagai macam oleh-oleh, mulai dari aneka makanan dan cenderamata ramai didatangi wisatawan. Seperti yang terjadi di kota Bengkulu sejak H plus 3 lebaran. Toko khas oleh-oleh Bengkulu yang berada di jalan Soekarno-Hatta, kota Bengkulu, mulai kebanjiran pelanggan. Pelanggan didominasi oleh pemudik yang berasal dari luar kota hingga luar provinsi Bengkulu. Para penjual oleh-oleh khas Bengkulu mengungkapkan pada libur lebaran kali ini pelanggan oleh-oleh cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sejumlah oleh-oleh makanan khas Bengkulu yang laris diburu para pembeli, yakni lempuk durian, baitat, dodo, dan makanan khas Bengkulu lainnya. Alhamdulillah emang kita kalau lagi lebaran kayak gini, kita emang eventnya jualan gitu ya. Banyak orang mudik, terus banyak orang pergi ke Bengkulu buat ke tempat wisata biasanya buangnya buat orang-orang lain gitu kan. Dari hari biasa Alhamdulillah kita ada peningkatan gitu. Selama mudik ini biasa banyak yang dibeli itu makanan. Makanan sama, kaos biasanya. Kalau souvenir, biasanya lebih ke makanan yang banyak. Lebih ke makanan apa itu? Makanan khas Bengkulu bener, kayak kue baitat, kue baitat, kunai, terus lempuk, sama ikan beledang, keripi ikan beledang gitu. Penjualan kue khas Bengkulu ini diprediksi akan terus meningkat, mengingat hari libur lebaran masih menyisakan dua hari lagi. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.